Nomor 4, sebuah platina mempunyai hambatan 150 ohm, diketahui R0 sama dengan 150 ohm, dan pada suhu T1 sama dengan 20 derajat celcius. Platina tersebut diletakkan pada suatu larutan sehingga hambatannya menjadi, berarti ini R1-nya, atau RT juga boleh, sama dengan 196 ohm, jika koefisien suhu platina, alpha sama dengan 3,92 x 10-3 per derajat celcius, suhu akhir platina, berarti yang ditanya itu T2. Oke, ini ada hubungannya dengan pemuayan ya, nah untuk rumus pemuayan sendiri, ini bisa kita cari dulu kalau delta R itu adalah RT-R0, berarti kita punya RT-196 dikurang 150 sama dengan 40, 46 ohm. Oke, nah jadi rumus delta R itu ada 2, bisa ini RT-R0, bisa juga kita ganti delta R sama dengan R0 x alpha x delta T. Oke, karena dicari T2, T2 itu kita rumuskan adalah bisa dia, karena kita kan punya rumus delta T, berarti delta T itu bisa kita ganti T2 kurang T1. Kalau kita mau cari T2, otomatis itu rumusnya adalah T2 sama dengan delta T ditambah T1. Jadi kita bagusnya cari delta T aja ya, delta R-nya 46, R0-nya 150, alpha 3,92 x 10-3 x delta T. Nah ini bisa kita pindah ruaskan, jadinya ini 46, nah ini kalau kita kali ya, 150 dikali, ini kita ubah pangkatnya, 392 x 10 pangkat minima x delta T. Nah ini kan 46, 150 dikali 392 itu dapat hasilnya sekitar 5, 8, 8, 1, 2, ya, 58.800 x 10 pangkat minima delta T. Nah kalau misalnya kita ubah lagi, ini sama dengan 0, 1, 2, 3, 3, 4, 5, 0, 5, 8, 8 delta T. Berarti kita bagi delta T sama dengan 46 bagi 0, 5, 8, 8. Itu dapat hasilnya sekitar 78, 2, 32 derja Celsius. Nah otomatis kalau kita lanjutin, nyari T2 adalah delta T ditambah T1. Berarti 78, 2, 32 ditambah 20 sama dengan 98, 2, 3. Jadi jawabannya adalah yang D.